Terima kasih telah menonton! Tidak maaf, bilang sama dia untuk tinggalkan jangan mencerahkan aku, mam. Osi, kamu itu memang keterlaluan ya. Kamu memang menantu tidak tahu diri. Itu untuk kekejaman kamu. Karena kamu telah mengecewakan Feby. Dan itu untuk kekejaman kamu. Karena kamu telah mempermainkan Feby anak saya. Ingat, bos. Urusan kamu tidak santai di sini. Terima kasih atas tamparan, Mami. Mami wajar untuk marah. Baik, mam. Itu saya anggap sebagai tamparan karena Mami dendam pada saya. Oke. Impas. Dan sekarang, tolong relakan sayang untuk pergi. Dan sekarang, Feby kembali menjadi milik Mami seuturnya. Salamu alaikum. Asyik. Asyik. Saya masih mencintai kamu. Asyik. Saya masih sayang sama kamu. Masih ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki hubungan kita. Sayangmu. Feby. Diri. Ayo diri. Feby. Kamu jangan bertindak bodoh seperti ini. Sebagai perempuan. Kamu itu udah mengaku kalah begitu saja. Ingat, Feb. Kita berkelas. Kita punya harga diri. Kamu tidak pantas mengamis cinta laki-laki kampung seperti dia. Sampai Risa. Sampai Risa. Sampai Risa. Sampai Risa. Ah, lihat dia. Tidurnya nyenyak banget. Pasti lagi mimpi bermain sama para malaikat. Ya kan? Alhamdulillah, Mas. Akhirnya saya bisa mendapatkan kembali anak saya. Dan sekarang kita hanya tinggal menunggu hasil tes DNA itu. Ini akan memberitahukan kita siapa sebenarnya ayah dari bayi saya. Sakina. Kamu masih menanyakan soal tes DNA itu. Tentu saja, Mas. Kita tidak boleh menutup mata kita pada kenyataan yang ada. Dan kalaupun Kang Fauzan adalah ayah dari bayi saya, maka dia berhak mengetahui hal ini. Tapi kamu pernah bilang sama saya, kan, Sakina? Kalau kamu berharap anak ini adalah anak saya. Iya, itu betul, Mas. Insya Allah, saya akan tetap berharap dengan hal itu. Tapi kalau ternyata anak ini adalah anak Fauzan, apa kita masih bisa bersatu, Sakina? Maksud Mas Ruben apa? Iya, saya takut kalau kamu akan kembali ke Fauzan. Dan nanti kamu bisa... Tolong jangan teruskan, Mas. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal hal ini. Sialan. Kayaknya mereka sudah kaya keluarga yang cukup bahagia. Tapi tidak di mata siskai. Aku mesti bertindak secepatnya. Kalau tidak, maka sia-sia semua pengorbanan aku selama ini. Maaf, Mas. Kita belum bisa melakukan kemesraan apapun. Selama pernikahan kita belum diresmikan dengan ijab kabul. Iya, iya, iya. Oh, saya lupa. Oke, oke, baik, saya ngerti. Tapi kamu tenang saja. Kita akan segera meresmikan pernikahan kita kembali. Itu sudah pasti. Ya, halo. Oh, oke, baik-baik. Iya, 15 menit lagi saya sampai di rumah sakit. Oke. Ada apa, Mas? Saya harus ke rumah sakit sekarang juga, Sakinah. Ada pasien menunggu. Kamu tidak apa-apa, kan? Saya tinggal sendiri. Oh, tidak apa-apa. Ya sudah, kamu hati-hati, ya. Iya. Ini saatnya aku mesti melenyapkan wanita kampung itu. Masya Allah, sudah lama kita tidak menonton. Masya Allah, Siska. Siska, kamu pikir kamu akan hidup bahagia? Tidak. Kamu salah besar. Karena saat ini saya akan menghabisi kamu. Siska, saya mohon. Tolong jangan sakiti saya lagi, Siska. Kenapa tidak? Kedatangan saya, Sakinah. Bukan untuk menyakiti kamu saja. Tapi... Siska, jangan bilang kamu akan menyakiti anak saya. Pintar sekali kamu sakit. Pintar sekali kamu membaca pikiran saya. Ya, memang saya akan membunuh anak kamu. Ya, Prof. Jangan, Siska. Siska! Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Jangan, jangan coba kamu berani mendekati anak saya. Pintar saya akan membunuh kamu, Siska. Sakinah. Sakinah! Lepaskan saya, Mas. Sakinah, isipan, Sakinah. Tipan, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuh Siska. Ben, Tidak. Ben, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Ben, tolong. Kamu pilih sama istri kamu ini. Suruh buang senjatanya, Ben. Dia tidak perlu melakukan hal bodoh kayak gini, Ben. Sakinah. Sakinah, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuh Siska. Mas, apa menurut kamu perempuan ini yang harus saya bunuh? Oh, ya. Mungkin ini saatnya hari pembalasan tiba. Kejahatan harus segera dibasti. Kalau tidak akan banyak lagi korban yang jatuh. Cukup saya saja dizulimi, Mas. Iya, iya. Tapi kamu bisa di penjara, Sakinah, sayang. Tapi dia hampir membunuh anak saya, Mas. Apa? Benar itu, Siska? Kamu mau membunuh anakku? Tapi, Ben. Itu bukan anak kamu, Ben. Itu bukan anak kamu. Diam, Siska. Atau kamu mau saya mempercepat pembunuhan kamu? Ibu di dunia manapun pasti akan rela mempertaruhkan nyawanya. Demi darah dagingnya, Siska. Dan itu yang akan saya lakukan saat ini. Saya tidak akan membiarkan kamu menyentuh anak saya lagi. Saya akan menyelamatkan anak saya dari kekejaman wanita sadis seperti kamu. Sakinah, Sakinah. Oke, oke. Kamu benar, Sakinah. Saya setuju sekali. Siska itu memang perempuan kejam, sadis, dan biadab. Tapi kita bisa dicapai untuk cari hukuman yang pas buat dia. Ya, sekarang tolong turunkan senjata kamu. Biar saya menyelesaikan semuanya, oke? Tidak, Mas. Saya tidak akan membiarkan kamu terlibat dalam masalah ini lagi. Setelah semua yang Siska lakukan, dia pasti akan merayu kamu dan membuat kamu terjebak dalam dosa perzinahan. Sialan nih wanita kamu. Dia udah bisa ngebaca langkah gue. Semoga aja Ruben gak percaya sama mulut racunmu. Itu ini.